Pendekar Sejati Jilid 26. Dalam pada itu Ohang Tocu telah mempercepat langkahnya sambil menjengek, Hektometer, apakah kau masih mau lari? Bukan maksudku membual, tapi di dunia ini rasanya tiada seorang pun yang mampu lolos dari cengkeramanku dan Beng Siatocu bila mana kami sudah bergabung dan sengaja mau membekuknya. Karena apa yang dikatakannya memang tidak berlebihan, Ohang Tocu dan Beng Siatocu tergolong jago. Kelas wahid, kalau mereka bergabung menguber seorang buronan, sudah tentu semudah merogoh barang di saku sendiri. Sebunbok ia tambah gelisah karena bala bantuan yang diharapkan ternyata belum menongol. Tiba-tiba ia mendapat akal, segera ia berseru, Lekim Leong, kau sudah mendapatkan tokeng pit-kip, mengapa kau masih terus menguber diriku? Ohang Tocu, kau dan aku tidak pernah bermusuhan, kitab pusaka sudah berada di tangan kawanmu, buat apa lagi kau mengejar aku? Tiba-tiba Ohang Tocu teringat bahwa sebumbok ia telah bekerja bagi pihak Mongol, tentu sekarang Leong Siang Hoatong, Cukiu Bok dan lain-lain sekomplotan dengan dia, kalau membunuhnya rasanya akan mendatangkan kesukaran juga. Karena itu dengan ragu ia menoleh dan bertanya kepada Lekim Leong, apakah betul katanya? Lekim Leong menjadi gusar, jawabnya, ngaco belo belaka, masakah Kiong Heng percaya ocahannya? Tapi dari jauh sebumbok ia masih berseru pula, ya, Ohang Tocu, sebaiknya kau jangan percaya pada ocahanku dan kitab pusaka itu pun akan menjadi hak milik orang Shile itu. Antara Ohang Tocu dan Lekim Leong sebenarnya juga tiada hubungan akrab, karena itu Ohang Tocu menjadi sangsi, tapi lantaran belum yakin betul apa yang dikatakan sebumbok ia itu, betapapun ia tidak berani gegabah menuduh Lekim Leong. Kiong Heng kata Lekim Leong pula, ku kira segala persoalan akan menjadi beres bila bangsat tua itu kita bekuk dulu, kita geledah badannya dan duduknya perkara pasti akan menjadi terang. Oh Ohang Tocu pikir apa yang dikatakan Lekim Leong itu pun masuk akal, segera ia menjawab, benar, bangsat tua itu harus kita tangkap dulu. Hektometer, masakah dia mampu kabur? Begitulah akal mengulur waktu sebumbok ia itu hanya berhasil sementara waktu saja, tidak lama kemudian kedua lawan tangguh itu kembali mengubernya lagi. Sedang sebumbok ia mengeluh, tiba-tiba terdengar suara orang menyebut Buddha, tertampak seorang Hwasyo gemuk dengan air muka merah bercahaya sedang duduk bersilah di tengah jalan. Melihat si Hwasyo, sungguh tidak kepalang rasa girang sebumbok ia. Hwasyo itu memberi isyarat kepada sebumbok ia, segera sebumbok ia memahami apa maksudnya, cepat ia berseru, tolong, toa Hwasyo, kedua orang ini hendak membunuh diriku. Om Mi Tohut kembali Hwasyo itu menyebut Buddha. Agama Buddha paling pantang membunuh, betapapun Pincheng, paderi miskin, tidak dapat menyaksikan pembunuhan, lekas kau pergi saja, biar aku memohonkan ampun bagimu kepada kedua tuan budiman itu. Dalam pada itu Oh Hang Tochoo dan Lekim Leong sudah menyusul tiba, dengan gusar Oh Hang Tochoo lantas membentak, persetan kau Hwasyo liar ini, lekas enyah dari sini. Pincheng selamanya mengutamakan walas asih, pertemuan Pincheng dengan kedua si Chu, Chuwon Budiman, terhitung ada jodoh. Kata peribahasa, di mana dapat mengampuni orang hendaklah suka mengampuni orang. Karena itu keminta kedua si Chu Sudilah menyudahi persoalan ini. Persetan kau, lekas enyah bentak pula Oh Hang Tochoo. Sebagai tokoh persilatan, meski dalam gusarnya ia pun dapat melihat si Hwasyo pasti bukan orang sembarangan, maka suatu pukulan segera dilontarkan. Omi Tawut. Kenapa si Chu jadi marah-marah dan suka membunuh kata Hwasyo itu, berbareng jubahnya mendadak melembung seperti layar yang tertiup angin, lengan jubah terus mengebut ke arah Oh Hang Tochoo dengan tubuh masih tetap duduk bersilah di tanah tanpa bergerak sedikitpun. Padahal Jit Set Chi yang Oh Hang Tochoo terkenal sangat liai, tokoh persilatan yang mampu menangkis satu pukulannya boleh dikata dapat dihitung dengan jari, tapi si Hwasyo ini ternyata mampu menyambut pukulannya dengan tetap duduk saja, bahkan kebutan lengan jubahnya itu telah mematahkan segenap tenaga pukulan Oh Hang Tochoo. Melihat gelagat jelek, Lekim Leong tidak tinggal diam, segera telapak tangannya memotong ke leher si Hwasyo dengan gerakan cam Leong Jiu, pukulan pembantai naga, tapi Hwasyo itu sering tak mengayun kedua tangannya, tangan kiri menangkis serangan Lekim Leong, tangan kanan membuat Oh Hang Tochoo tergetar mundur, lalu ia berbangkit dan berkata, Sungguh kepandayan yang hebat, aku menjadi tidak dapat duduk tenang oleh karena gengguan kedua si Hwasyo. Tenaga dalam Lekim Leong lebih kuat, dia hanya bergeliat saja oleh tangkisan si Hwasyo tadi, sedangkan Oh Hang Tochoo merasa tenaga lawan. Mendadak membanjir tiba dengan dasyat, tanpa terasa ia tergetar mundur beberapa tindak. Keruan Oh Hang Tochoo terkejut, cepat ia membentak, siapa kau? Ha, ha, Oh Hang Tochoo tersohor berpengalaman luas, masakah asal usul ku tak dapat kau ketahui seru Hwasyo itu dengan tertawa. Sambil bicara Hwasyo itu pun menyerang ke sana dan menangkis ke sini, meski Oh Hang Tochoo mengerubutnya bersama Lekim Leong, namun sedikit pun tidak lebih unggul. Dalam pada itu sebun bok ya ternyata sudah kabur jauh. Apakah kau ini kok su negeri Mongol yang terkenal sebagai jago nomor satu di dunia ini? Leong Siang Hoat Ong adanya tanya Oh Hang Tochoo. Ha, 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 memang benar aku inilah kok su negeri Mongol, jawab Hwasyo itu sambil terbahak. Tapi sebutan jago nomor satu di dunia ini tak berani ku terima, itu hanya pujian kawan saja kepadaku. Ku kira kelihayan kedua Si Chu benar-benar harus dipuji pula, Pin Cheng sudah menggunakan Leong Seng Kang, ilmu naga dan gajah, tingkat kedelapan dan cuma dapat menandingi kedua Si Chu dengan sama kuat, sungguh aku sangat kagum kepada kalian. Permusuhanku dengan sebun bok ya adalah urusan pribadi kami, entah mengapa Hoat Ong sengaja ikut campur kata Oh Hang Tochoo. Ha, ha, ketahuilah bahwa sebun bok ya sekarang sudah tercatat sebagai muridku, maka permusuhan kedua Si Chu dengan dia diharap sudilah dianggap selesai sampai di sini saja, kata Leong Siang Hoat Ong. Kini kawan agung kami sedang mencari orang gagah seluruh jagad, mumpung kita sempat bertemu, entah kedua Si Chu mau terima undangan kawan agung kami tidak? Dengan sikap dingin Leong Kim Leong menjawab, kepandayan kami mana berguna bagi kawan kalian, terima kasih atas maksud baikmu. Ya, aku pun sudah biasa hidup bebas, harap saja Hoat Ong suka menyampaikan kepada kawan agung bahwa aku ingin menjadi rakyat biasa saja dan terima kasih atas maksud baikmu, kata Oh Hang Tochoo. Leong Siang Hoat Ong cukup cerdik, dari gelagatnya ia tahu Oh Hang Tochoo lebih mudah dipancing, akan tetapi ia pun tidak memujuk lebih lanjut, dengan tertawa ia pun mohon diri. Sesudah Leong Siang Hoat Ong pergi, lalu Leong Kim Leong berkata kepada Oh Hang Tochoo, Kiong Heng, janjiku akan mengambil kantok keng pit-kip dari sebun bok ya untukmu itu rasanya sukar terlaksana. Tentang hutang budiku kepadamu biarlah ku balas kelak dengan Caroline. Sekarang aku pun mohon diri saja. Nanti dulu, Le Heng seru Oh Hang Tochoo. Ada apa? Kau masih mencurigai kitab pusaka ilmu racun itu sudah berada pada ku tanya Le Kim Leong. Jangan salah paham, Le Heng, jawab Oh Hang Tochoo, aku hanya ingin tanya padamu, apakah Heng kau melihat anak perempuanku? Mendadak Le Kim Leong tersadar, katanya, puterimu berada di tempat Hei Soap Pang bersama Kong Sanbok. Hendaklah kau memberitahukan puterimu itu bahwa kepandaian Paman Le tidak becus dan tidak mampu membinasakan sebun bok ya sebagai pernah dia minta padaku, habis berkata ia terus melangkah pergi tanpa mempedulikan Oh Hang Tochoo. Mendengar anak perempuannya berada bersama Kong Sanbok, hati Oh Hang Tochoo menjadi girang dan khawatir pula. Dia khawatir karena anak perempuannya ternyata benar menyukai Kong Sanbok, sedangkan Kong Sanbok di pihak musuh. Dan yang digerangkannya adalah soal kitab pusaka ilmu racun keluarga siang setidak-tidaknya kini ada setitik sinar harapan. Ia pikir Kong Sanbok memperoleh ajaran ilmu racun dari ibunya ditambah lagi ajaran ilmu wekang murni dari tiga maha guru ilmu silat pada zaman ini, kalau kitab pusaka itu tidak dapat kuperoleh dari sebun bok ya, bukankah aku bisa mencari bocah si Kong San itu, akan ku paksa dia dengan care halus dan keras sekaligus, kalau dia kenal gelagat dan memenuhi harapanku, dengan sendirinya aku pun tidak keberatan mengambilnya sebagai menantu, tapi kalau dia tidak kenal kebaikanku dan berani memusuhi aku, Hektometer, terpaksaku binasakan dia biarpun aku mesti membuat anak perempuanku sendiri berduka. Begitulah, setelah ambil keputusan demikian, segera ia berangkat ke lembah Hang Ho untuk mencari Kong Sanbok dan Kyung Kim Ho. Waktu itu Kong Sanbok sedang duduk semadi di dalam kamar yang sunyi untuk penyembuhan lukanya. Dia terkena pukulan berbisa sebun bok ya sehabis keliru minum arak beracun. Untung sejak kecil Kong Sanbok sudah kenyang menderita keracunan Ho Ahia Tu, berkat ajaran lewekang dari Liu Go An Cong dan Bing Bing Tai Su sehingga racun dalam tubuhnya. Terusir seluruhnya, kini tubuhnya boleh dikata memiliki daya tahan serangan racun yang kuat, maka setelah duduk semadi 1-2 jam, meski tenaganya belum pulih seperti semula, namun semangatnya sudah banyak lebih segar dan dapat bersendagurau dengan Kyung Kim Ho. Karena selama setahun ini di dalam hati Kong Sanbok timbul satu tanda tanya, kini bertemu pula dengan Kyung Kim Hoon, dengan sendirinya ia ingin minta penjelasan kepadanya. Maka sesudah saling menceritakan pengalaman masing-masing selama berpisah, lalu Kong Sanbok bertanya, Tempo hari kenapa kau meninggalkan aku tanpa pamit? Apakah kau masih ingat kepada copet yang kita pergoki di restoran itu tanya Kim Hoon? Dia bukan copet biasa, tapi dia adalah Buddha ayahku, namanya Tio Kiong, waktu itu aku mengejar dia, tujuanku hendak mencari kabar kepadanya. Menurut ceritanya, katanya ayahku segera akan menyusul ke situ, aku menjadi khawatir kalau hubungan kita dilihat oleh ayah, maka aku dan Tio Kiong telah bersepakat untuk memancing ayahku pergi ke tempat lain. Mengapa kau khawatir aku dipergoki ayahmu? Memangnya kenapa ayahmu tidak suka kepadaku tanya Kong Sanbok. Sejenak Yong Kim Hoon ragu-ragu, akhirnya ia berkata, Cerita ini rada panjang, coba kau bercerita dahulu, kenapa kau pun meninggalkan kota kecil itu sebelum aku menemukan kau lagi? Ya, tidak lama sesudah kau pergi, ada seorang nona datang ke hotel dan menyuruh aku lekas lari, tutur Kong Sanbok. Seorang nona? Bagaimana macamnya nona itu tanya Kim Hoon. Kong Sanbok lantas melukiskan wajah nona yang dimaksud. Maka dengan tertawa Kiong Kim Hoon berkata, Ah, ku kira siapa, kiranya ialah Lai Cici. Dia bernama Lai Seyeng, seorang sobat baikku. Tadi lo Ciam Pui yang mengusir lari sebun bok, ya itu adalah ayahnya, Beng Siatocule Kim Leong. Apa saja yang diceritakan Lai Cici kepadamu? Dia menceritakan suatu kisah kepadaku, entah pantasku katakan padamu tidak? Dalam hati Kiong Kim Hoon sudah dapat meraba beberapa bagian kisah apa yang dimaksud, mukanya menjadi merah, katanya kemudian, memangnya di antara kita masih ada sesuatu yang tidak dapat dibicarakan? Boleh kau ceritakan saja. Dia, dia bilang kau dan aku sebenarnya sudah-sudah. Dipertunangkan sejak kecil, kata Kong San Bok dengan tergagap. Apakah-apakah betul hal ini? Ya, betul, kata Kim Hoon lirih sambil menunduk malu. Hi, mengapa tidak kau beritahukan padaku sejak dulu seru Kong San Bok dengan gembira dan terkejut pula? Tolol, kan waktu itu kita baru kenal, masakah aku berani mengutarakannya kepadamu? Tapi aku pernah memberi isyarat kepadamu, coba kau ingat-ingat kembali. Ai, aku memang tolol. Ya, pantas kau pernah tanya padaku sudah mengikat jodoh belum, kiranya kau sengaja menjajaki diriku. Dan kau tegas menyatakan tidak pernah mengikat jodoh segala, soalnya ibu sama sekali tidak pernah memberitahukan padaku. Mengenai urusan kita ini, kata Kong San Bok. Mendengar itu, tanpa terasa Kiong Kim Hoon menghala nafas gegetun. Lapat-lapat Kong San Bok juga dapat menerka persoalannya, tapi ia lantas bertanya, kalau kita sejak kecil sudah bertunangan, mengapa ayahmu hendak membinasakan diriku pula? Dari mana kau mendapat tahu ayah akan membunuh kau? Tanya Kim Hoon. Sejak tempoh hari itu, tidak lama kemudian aku lantas bertemu dengan ayahmu, tutur Kong San Bok. Cuma dia sendiri tidak segera mengetahui siapa diriku. Lalu ia pun bercerita pengalamannya waktu bertemu dengan Ohang Tochuh dahulu dan akhirnya menambahkan, yang malang adalah Hai Toako, Hai Giyokoan, ayahmu salah sangka dia sebagai diriku dan telah melukai dia. Urusan kita ini memang rulep, biarlah kelak akan ku beritahukan lagi, kata Kim Hoon dengan menghela nafas. Kini yang paling ku kuatirkan adalah tanda petik tentang perjodohan kita Kong San Bok menegas. Ya, jawab Kim Hoon tanpa ragu lagi, ibumu sendiri hakikat ya tidak mengakui perjodohan kita ini, ayahku juga melarang aku menjadi istrimu. Dan kau sendiri bagaimana tanya Kong San Bok? Biarpun ayah takkan mengakui aku sebagai putrinya, asalkan kau mau, mau sampai di sini muka Kim Hoon menjadi jengah dan tidak sanggup meneruskannya. Begitukan sudah beres, asalkan kita sama-sama suka, persoalan ini kan urusan kita berdua, ujar Kong San Bok. Kepada ibuku tentu akan ku katakan bahwa engkau adalah nona yang paling baik di dunia ini biarpun ayahmu terkenal bukan orang alim. Kau benar-benar menyukai aku Kim Hoon menegas. Memangnya kau masih sangsi padaku kata Kong San Bok. Tanpa terasa tangan kedua orang saling genggam dengan kencang. Terkenang oleh Kiong Kim Hoon waktu dia keliru menyangkahan PWEng sebagai lelaki dan merindukannya secara sepihak, sungguh lucu kalau dipikir. Apalah yang sedang kau pikirkan, adik Hun tanya Kong San Bok. Oya, engkau sedang mengumpulkan tenaga untuk penyembuhan dirimu, tapi aku malah mengacaukan pemusatan pikiranmu, kata Kim Hoon. Baiklah, lekas kau mengerahkan tenagamu, Angkin dan kawan-kawannya sedang menunggu pertolonganmu. Tapi tubuhmu harus dipulihkan dahulu kesehatannya. Kesehatanku tidak menjadi soal, yang kukulatirkan adalah paling sedikit. Sepuluh hari lagi baru aku sanggup menyembuhkan mereka, tapi kini aku merasa tidak berdaya walaupun keinginan ada, kata Kong San Bok. Biar sepuluh hari lagi juga boleh, kan lebih penting pulihkan dulu kesehatanmu, ujar Kim Hoon. Tapi Angkin dan kawan-kawannya justru tidak sempat menunggu lagi sepuluh hari, jiwa mereka paling lama hanya tinggal tiga hari saja, kata Kong San Bok. Aku tahu kau gelisah, tapi kau sudah berusaha sepenuh tenaga, kalau akhirnya gagal juga tak dapat menyalahkan kau, ujar si nona. Namun aku sudah berjanji kepada mereka, kalau gagal tentu aku harus ikut bertanggung jawab akan keselamatan mereka, hatiku merasa tidak tenteram. Eh, bukankah kita masih bisa minta bantuan lepepupu? kata Kim Hoon tertawa. Nanti akan kuminta lepepupu membantu menyembuhkan lukamu, untuk memulihkan kesehatanmu kukira tidak perlu sampai tiga hari lagi. Dengan begitu kau pun dapat menolong Angkin dan lain-lain. Aneh, lepepupu sudah pergi sekian lamanya, mengapa belum kembali? Sampai di sini tiba-tiba terdengar seorang menjengek sambil memasuki kamar itu dan berkata, Hektometer, kalian tentu tidak menyangka akan kedatanganku bukan? Pendatang ini sungguh tak pernah terduga oleh mereka, yang mereka harapkan adalah kedatangan Beng Xia Tochu Le Kim Leong, tapi yang muncul ternyata ayah Kiong Kim Hun, yakni Oh Hang Tochu adanya. Keruan Kim Hun terkejut, cepat ia menyapa, ayah, kiranya engkau yang datang. Dimanakah lepepupu? Hektometer, Le Kim Leong sudah pulang kandang, jengek Oh Hang Tochu. Kau tidak dengar nasihatku, sekarang kau tentu merasakan dilambrak orang bukan? Benar, ayah, tua bangka sebumbok yaitu membuat susah puterimu, ayah harus menghajar adat padanya, kata Kim Hun. Budak liar macam kau, biar kau tahu rasa barulah kau kapok, kata Oh Hang Tochu. Hektometer, sekarang aku ingin tanya kau dulu. Kiranya Oh Hang Tochu telah mendatangi Hei Soapang dan menanyakan duduknya perkara, lalu menyatakan hendak bertemu dengan anak perempuannya. Sudah tentu Pang Chu Hei Soapang tidak berani menolak dan buru-buru membawanya ke tempat Kiong Kim Hun. Begitulah sedapatnya Kim Hun berlagak tenang dan menjawab, apa yang ayah ingin tanya? Anak tidak mengalami apa-apa, hanya dia yang terluka oleh Hoa Hiyatu si iblis sebumbok ya. Dia, dia siapa? Tanya Oh Hang Tochu sambil melirik Kong Sanbok. Kenapa ayah tidak tahu, kan dia adalah menantumu, Kong Sanbok? Kata Kim Hun dengan suara lirih. Paman Kiong, pernah kita bertemu tempoh hari, cuma waktu itu saling tidak kenal, harap Paman Sudi memaafkan, kata Kong Sanbok. Hektometer, aku masih ingat kepada anak dungu macam kau ini, jenge Oh Hang Tochu. Kenapa kau memaki dia begini, ayah selaki maun. Tapi dengan air muka dingin Oh Hang Tochu berkata pula, Kong Sanbok, coba jawab, kau bersedia menikahi anak perempuanku? Daulu Siya Utit tidak tahu ada ikatan perjodohan dengan puterimu, kini sudah tahu, sudah tentu selekasnya Siya Utit akan melaksanakan ikatan jodoh ini, jawab Kong Sanbok. Jika begitu, jadi kalian berdua sudah saling mencintai dengan setulus hati? Tanya Oh Hang Tochu pula. Cepat Kim Hun meremas-remas tangan Kong Sanbok, maksudnya agar pemuda itu lekas ganti sebutan kepada ayahnya. Walaupun watak Kong Sanbok sangat pulos, tapi bukannya anak bodoh, segera ia berkata, ayah mertua yang terhormat, maafkan menantumu ini dalam keadaan terluka sehingga tidak dapat menjura kepadamu. Nanti dulu, tiba-tiba Oh Hang Tochu mendengus, panggilan ayah mertuaku kira belum waktunya bagaimu. Hi, kenapa sih engkau ini seru Kim Hun? Bukankah engkau sendiri pernah menyatakan bahwa ikatan perjodohan kami ini disanggupi sendiri olehmu kepada ayahnya, kini mengapa engkau sendiri yang ingkar janji? Begini soalnya, aku hanya mempunyai seorang anak perempuannya saja, untuk menjadi menantuku, dia harus tunduk kepada perkataanku, kata Oh Hang Tochu. Dalam hati Kong Sanbok merasa penasaran, untuk tunduk kepada perkataanmu kan harus tahu dulu apa yang kau katakan, demikian pikirnya. Tapi Kim Hun cepat berkata pula, Ayah, andaikan dia tidak mau menurut, tentu juga akanku suruh dia menurut padamu. Betul tidak, engkau Bok? Terpaksa Kong Sanbok hanya mengangguk saja. Baik, jika begitu aku ingin tanya padamu, kata Oh Hang Tochu. Kabarnya kau telah menggabungkan diri kepada Hang Le Moli di Kim Kehnia, kau pun bermaksud mengajak anak perempuanku ke sana, betul tidak hal ini? Betul, jawab Kong Sanbok. Ayah, ada sangkut pautnya persoalan ini dengan perjodohan kami timbrung Kim Hun. Hektometer, mengapa tiada sangkut pautnya jengek Oh Hang Tochu? Kong Sanbok, apakah kau tahu kera bagaimana tuasnya ayahmu? Waktu ayahku meninggal aku baru berumur satu tahun, jawab Kong Sanbok. Menurut cerita ibu, katanya ayah meninggal lantaran salah meyakinkan ilmu berbisa dan akhirnya Chow Hwe Ejipmo, lalu tak tertolong lagi. Tidak benar seru Oh Hang Tochu. Ayahmu dibinasakan oleh Hong Le Moli. Aku tidak percaya kata Kong Sanbok. Masakah ibu sengaja mendustai aku? Bukan maksudku hendak mengolok-olok ibumu, tapi terpaksa harus ku beritahukan padamu, Tutur Oh Hang Tochu. Semula ibumu sebenarnya tidak mau diperistri ayahmu, selama ini hanya resminya saja mereka suami istri, tapi sebenarnya hidup terpisah, malahan kemudian bermusuhan. Ibumu tidak berbicara secara jujur tentang sebab-musabab kematian ayahmu. Tapi kakek juga bilang begitu, masakah kakek juga berdusa pada ku ujar Kong Sanbok? Ya, ayahmu memang mati akibat Chow Hwe Ejipmo, tapi kalau tidak dimusuhi Hong Le Moli sehingga dia terpaksa minggat dari keluarga siang, ku kira dia takkan mengalami bencana kematiannya, kata Oh Hang Tochu. Karena itu secara tidak langsung dapat dikatakan bahwa Hong Le Moli yang membunuh ayahmu. Kini kau tidak menuntut balas, sebaliknya malah terima mengekor padanya. Ibu memberi nama kecil padaku sebagai Gioke, bekas jahat, tutur Kong Sanbok. Menurut ibu, ayah adalah orang jahat, kalau aku sudah besar janganlah meniru beliau. Oh Hang Tochu menjadi gusar, teriakannya, jadi kau cuma ingin menjadi anak berbakti pada ibumu dan melupakan sakit hati kematian ayahmu. Hektometer, hanya tahu ibu dan melupakan ayah, apakah kau ini manusia? Kong Sanbok menjadi gusar juga, tapi ia menjawab dengan tenang, budi ayah ibu sama besarnya. Tapi antara baik dan buruk harus dibedakan secara jelas. Ayah, urusan keluarganya buat apa engkau ikut campur bujuk Kim Haun? Oh Hang Tochu menjawab, anak Hun, masakah kau sudah lupa apa yang pernah ku ceritakan padamu? Ketahuilah bahwa aku dan ayahnya adalah sahabat paling karib, selain itu Hang Lei Moli adalah musuhku paling besar. Nah, pikir saja, bocah ini terima mengekor pada musuhku, masakah aku dapat mengizinkan kau menjadi istrinya? Hektometer, bahkan aku harus mem. Sampai di sini ia menjadi murka dan mengangkat tangannya perlahan. Paman Kiong, jika kau anggap pendirianku salah, silakan kau membunuh diriku saja kata Kong Sanbok. Memangnya kau kira aku tidak berani membunuh kau jengek Oh Hang Tochu sambil layun tangannya ke atas kepala pemuda itu. Untung Kiong Kim Haun lantas menubruk maju dan memegangi tangan Seng Ayah, katanya, Engkoh Bok, harap engkau jangan bicara lagi. Ayah, dengarkan dulu kataku. Apalagi yang akan kau katakan jengek Oh Hang Tochu. Jika ayah hendak membunuh dia, silakan membunuh anak daulu Sahut Kim Haun. Ha, bagus, kau sudah besar, ya, sudah tumbuh sayap dan dapat terbang sendiri, kini kau hanya pikir suami dan tidak inginkan ayah lagi seru Oh Hang Tochu dengan tetap gusar, tapi tangan yang terangkat tadi tanpa terasa lantas diturunkan. Ayah, sebenarnya anak ingin mendampingi engkau selamanya, untuk ini tidaklah sukar asalkan engkau membiarkan anak menikah dengan engkoh Bok, dengan demikian engkau takkan kehilangan anak, bahkan mendapat tambahan anak menantu, bujuk Kim Haun. Demi untuk menyelamatkan Seng kekasih ia tidak pikirkan soal malu lagi. Hektometer, kalau dia tidak menganggap aku sebagai musuh saja sudah baik bagiku, mana aku dapat mengambilnya sebagai menantu jengek Oh Hang Tochu. Watak engkau Bok memang kepala batu, tapi asal ayah bersikap baik padanya, ku yakin pasti akan lunak dan menurut padamu, ujar Kim Haun, berbareng ia mengedipi Kong San Bok, maksudnya supaya pemuda itu jangan membuat marah lagi pada ayahnya. Baik, mengingat kau, biar aku mengampuni dia, kata Oh Hang Tochu. Tapi dia juga harus berjanji kepada aku. Kong San Bok diam saja, Kiong Kim Haun yang bicara baginya, ayah ingin janji apa dari dia? Sekarang juga kalian ikut aku pulang ke Oh Hang To, selama tiga tahun dia tidak boleh meninggalkan rumah, akanku gembleng dia sehingga wataknya tidak kepala batu lagi dan mau tunduk kepada perintahku, habis itu barulah aku mengizinkan kalian menikah, kata Oh Hang Tochu. Kiranya Oh Hang Tochu tidak bermaksud membunuh Kong San Bok sungguh-sungguh, tujuannya cuma hendak mendapatkan kedua ilmu berbisa keluarga siang, dalam tiga tahun ia yakin akan berhasil membuat Kong San Bok menuliskan kunci rahasia kedua ilmu itu kepadanya. Asal gunung tetap menghijau masakah takut tidak ada kayu bakar, kata Kim Haun kemudian. Baiklah Engkoh Bok, demi untuk diriku, sudilah kau berjanji kepada ayah. Kong San Bok menjadi serba susah, tiga tahun dikurung di suatu pulau terpencil, lalu kera bagaimana pertanggung jawaban tugas yang diberikan Hang Lei Moli kepadanya itu? Kim Haun tahu perasaannya, katanya kemudian, tentunya Engkoh Bok merasa tiga tahun terlalu lama bukan? Baiklah ayah, harap Engkau mengubah waktunya menjadi satu tahun saja. Hektometer, ini toh bukan jual-beli, pakai tawar-menawar jengek Oh Hang Tochu. Tapi ia pikir selama setahun rasanya juga cukup untuk membuat Kong San Bok tunduk kepadanya. Maka kemudian ia pun menambahkan, Baiklah, untuk putri kesayanganku, ayah meluluskan permintaanmu. Tiba-tiba Kong San Bok berkata, Paman Kiong, aku sanggup tinggal satu tahun di pulaumu itu, tetapi Engkau juga harus berjanji suatu syarat kepadaku. Aha, kau juga main tawar-menawar dengan aku, kau minta aku mengobati lukamu bukan? Kata Oh Hang Tochu. Tak terduga Kong San Bok menjawab dengan tegas, Bukan. Oh Hang Tochu menjadi tercengang, katanya kemudian, Oh, habis apa permintaanmu? Soalnya aku telah berjanji kepada Chow Taipeng untuk menyembuhkan kawan-kawannya yang terkena racun Ho At Hiat Tzu, jadi aku mohon Engkau suka menunggu lagi sepuluh hari, setelah ku selesaikan urusan ini barulah aku ikut kau pergi, tutur Kong San Bok. Tapi aku tidak sabar menunggu selama itu, kata Oh Hang Tochu. Tiba-tiba pikirannya tergerak, segera ia menambahkan, Baiklah begini saja, biar aku menyelesaikan urusan ini bagimu. Engkau dapat menyembuhkan penyakit mereka, ayah tanya Kim Haun. Ho At Hiat Tzu hampir sama dengan Jip Sab Chiang kita ini, dengan kekuatan ku rasanya urusan ini tidak begitu sukar bagiku untuk menyelesaikannya, jawab Oh Hang Tochu. Bagus, jika begitu, ujar Kong San Bok. Paman Kiong, biar ku jelaskan pula Kero menawarkan racun pukulan Ho At Hiat Tzu, mungkin akan berguna bagimu untuk menyembuhkan mereka. Boleh juga, dengan begitu mungkin mereka akan lebih cepat disembuhkan, ujar Oh Hang Tochu seakan-akan tak acuh pada tawaran Kong San Bok itu. Kong San Bok tidak tahu bahwa maksud baiknya ini justru telah terjebak oleh maksud keji Oh Hang Tochu. Sebab dengan penjelasan Kong San Bok tentang Kero menawarkan racun itu, sedikit banyak akan berarti membantu Oh Hang Tochu menyelami rahasia Ho At Hiat Tzu yang lihai itu. Begitulah setelah menerima petunjuk dari Kong San Bok, segera Oh Hang Tochu keluar sebentar, ketika kembali lagi, ternyata dia telah membawa serta ketujuh orang yang terluka Ho At Hiat Tzu itu, beramai-ramai telah mengucapkan terima kasih kepada Kong San Bok. Sungguh kejut dan gembira pula Kong San Bok, diam-diam ia mengakui kehebatan Oh Hang Tochu, ternyata tidak sampai setengah jam saja dia sudah mampu menyembuhkan ketujuh orang itu. Maka ia lantas berkata, kalian disembuhkan oleh Kiong Lo Chiam Pua, mengapa kalian berterima kasih kepadaku? Tapi Kiong Lo Chiam Pua menyatakan, engkau yang minta bantuannya, dengan sendirinya kami harus berterima kasih kepadamu, kata Angkin. Cohtai penglantas berkata juga, Kiong Tuju, syukur engkau diberkunjung kemari, haraplah engkau suka tinggal sedikit hari di sini agar kami dapat sekadar memenuhi kewajiban sebagai tuan rumah. Hektometer, siapa ingin tinggal di sini jengek Oh Hang Tochu mendadak. Nah, Kong San Bok, kau sudah berjanji padaku, sekarang lekas ikut aku pergi. Habis berkata, sebelah tangannya lantas menarik, Kiong Kim Hun dan tangan yang lain menyeret, Kong San Bok terus dibawa lari pergi dengan cepat. Tentu saja Cohtai Peng dan lain-lain melongo bingung. Karena diseret orang, terpaksa Kong San Bok ikut berlari dengan perasaan tidak enak. Katanya, Paman Kiong, aku sudah berjanji akan ikut kau ke Oh Hang Tohu, betapapun aku pasti takkan ingkar janji, engkau tidak perlu menyeret diriku secara begini, aku dapat berjalan sendiri. Baik, asal kau menepati janji, kata Oh Hang Tohu sambil melepaskan tangannya. Sekarang ikut saja padaku, jangan sekali-kali bermaksud kabur. Tapi mendadak terdengar suara seruling yang berkumandang dari tempat jauh, suara seruling itu sangat lirih, tapi cukup jelas terdengar. Kiong Kim Hun belum mendengar suara seruling itu, namun Kong San Bok yang lebih tajam indera pendengarannya sudah dapat mengenali suara seruling itu adalah seruling bulim Tian Kiao Tem Ih Tiong. Segera Kong San Bok berteriak, Tem siok siok, aku berada di. Belum selesai ucapannya, cepat Oh Hang Tohu menotoknya. Syukur Kiong Kim Hun yang dipegang di sebelah lain mendadak menarik ayahnya ke samping sehingga totokan Oh Hang Tohu itu meleset. Ayah, apa yang kau lakukan seru Kim Hun kuatir. Dengan terkejut Kong San Bok lantas melompat mundur dua tindak. Sedangkan Oh Hang Tohu lantas mementak dengan suara tertahan, jangan bersuara. Jangan kuatir, Paman Kiong, betapapun aku pasti akan pegang pada janjiku, kata Kong San Bok. Cuma tem siok siok datang dari jauh, harap engkau mengizinkan aku menemuinya. Tidak boleh seru Oh Hang Tohu sambil melepaskan Kim Hun dan segera hendak menarik Kong San Bok pula. Dasar watak Kong San Bok memang juga keras, dengan asaran ia pun berkata, Paman Kiong, jika engkau menpaksa, aku justru tidak mau ikut pergi bersamakah. Segera ia pentang payung pusakannya untuk menahan serangan Oh Hang Tohu. Tindakan Kong San Bok membuat Oh Hang Tohu jadi serba salah, jika pemuda itu mengadakan perlawanan, untuk membinasakannya memang lebih mudah, tapi hendak memaksanya tunduk jelas tidak gampang. Selagi mereka saling ngotot, sementara itu suara seruling tadi mendadak berhenti dan bulim Tian Kiyo sudah muncul di depan mereka sambil membentak, Ha, kiranya kau iblis ini berada di sini, kau berani menganiaya keponakanku? Hektometer, siapa yang menganiaya dia jengek Oh Hang Tohu? Jangan salah paham, Taim Siok Siok, aku sendiri yang ikut dia secara sukarlah, kata Kong San Bok. Kau yang sukarlah ikut dia bulim Tian Kiyo menegas dengan heran. Kau hendak ikut dia kemana? Ke Oh Hang Tohu, jawab Kong San Bok. Aku berjanji akan tinggal selama satu tahun di pulau itu. Sebab apa tanya bulim Tian Kiyo heran? Ha, ha, ha. Masakah kau tidak tahu bahwa dia adalah menantuku? Tiba-tiba Oh Hang Tohu bergelak tertawa. Bulim Tian Kiyo mengira Kong San Bok telanjur terpikat oleh Kiong Kim Hun sehingga melupakan tugas, segera ia menegur, anak Bok, betapapun kau harus kembali ke Kim Kehniang untuk menyelesaikan tugasmu sebelum kau berangkat ke Oh Hang Tohu untuk menikah. Muka Kong San Bok menjadi merah, jawanya, Paman Tem, aku tidak pergi ke sana untuk menikah. Aku pergi ke sana hanya untuk memenuhi janjiku kepada Paman Kiong. Sebab apa kau berjanji begitu padanya tanya bulim Tian Kiyo? Hi, hi, boleh kau katakan terus terang padanya agar dia tidak menyangka aku menpaksa padamu, jenge Oh Hang Tohu. Karena itu Kong San Bok lantas menguraikan apa yang terjadi. Tapi bulim Tian Kiyo jadi curiga, katanya dengan mendengus, Hektometer, Kiong Chao Bun, sejak kapan kau mahir menyembuhkan luka Hoa Hyatu? Oh Hang Tohu menginsyafi bulim Tian Kiyo sukar dibohongi, jawabnya dengan menyeringai, Tem Ih Tiong, janganlah kau terlalu memandang rendah orang lain. Hi, hi, biarpun aku tidak dapat, masakah anak menantuku juga tidak bisa? Jadi kau telah mengajarkan keret penyembuhannya kepada dia tanya bulim Tian Kiyo. Benar, jawab Kong San Bok. Namun bulim Tian Kiyo masih menggeleng kepala dan berkata, tapi tetap tidak benar. Apalagi yang tidak benar tanya Oh Hang Tohu dengan tidak senang. Bahwa anak Bok dapat menyembuhkan luka Hoa Hyatu, pertama. Lantaran dia sedari kecil telah tersiksa oleh ilmu berbisa itu, lalu dia mendapat ajaran luekang murni dari Bing Bing Tai Su. Kalau tidak, sekalipun ayahnya hidup kembali juga tidak mampu menyembuhkan luka Hoa Hyatu, apalagi kau yang cuma paham luekang dari Xia Pei, biarpun diberitahu kunci rahasia penyembuhannya juga takkan berhasil digunakan dalam waktu setahun atau setengah tahun, tapi sekarang kau dapat menyembuhkan mereka dalam waktu sangat singkat. Kalau buktinya memang begitu, masakah kau masih sangsi? Jika tidak percaya, kenapa kau tidak pergi ke Hei Soap Pang dan tentu akan jelas, sekarang kami tidak ada waktu buat berbicara lagi dengan kau, kata Oh Hang Tohu dan segera hendak melangkah pergi sambil melirik Kiong Kim Haun. Nanti dulu seru Bu Lim Tian Kiao. Kau mau apa lagi? Anak bok ikut pergi dengan sukarlah, kau hendak merintanginya tanya Oh Hang Tohu. Bukan ini soalnya, jawab Bu Lim Tian Kiao Tem Ih Tiong. Kudengarkah sudah berhasil meyakinkan Jit Set Chiang, maka aku ingin belajar kenal dengan kepandayanmu itu. Tem Ih Tiong, rupanya kau sengaja hendak mencari perkara kepadaku bukan kata Oh Hang Tohu dengan menjengkol. Hektometer, harus kau ketahui, bukanlah aku takut kepadamu, soalnya sekarang aku tidak ada waktu untuk melayani kau. Kenapa kau mesti terburu-buru pulang ke Oh Hang Tohu ujar Tem Ih Tiong dengan dingin? Di dunia persilatan, soal belajar kenal ilmu silat masing-masing adalah kejadian biasa. Betapapun kau harus mengiringi aku buat beberapa jurus, aku berjanji hanya untuk menguji saja dan takkan melukai kau. Oh Hang Tohu menyadari sukar untuk menolak lagi, terpaksa menjawab, baik, jadi kita hanya saling menguji saja dan tidak boleh kau main akal bulus. Dalam pada itu Kong Sanbok juga mulai sangsi, ia heran mengapa Oh Hang Tohu buru-buru mengajaknya pergi, dari ucapannya tadi jelas bakal mertua itu rada khawatir kalau Bu Lim Tian Kiao merintangi kepergiannya. Sementara itu Oh Hang Tohu sudah lantas mulai menyerang lebih dulu. Dengan tenang Bu Lim Tian Kiao menghadapi serangan musuh, sambil melirik hina ia menjengek, Hektometer, Jitsat Chi yang tampaknya masih boleh juga. Berbareng serulingnya bergerak, tiba-tiba bayangan serulingnya terpencar menjadi berpuluh seruling yang gemilapan menyilaukan mata, sekaligus ia mengurung lawan di bawah bayangan serulingnya yang sukar diraba itu. Rupanya Bu Lim Tian Kiao cukup kenal kelicikan Oh Hang Tohu, kalau saja merasa kewalahan tentu segera akan kabur, maka begitu mulai segera ia keluarkan jurus yang paling lihai untuk mengurung musuh. Kong San Bok mengikuti pertarungan itu dengan tekun, ia lihat permainan seruling Bu Lim Tian Kiao itu berubah setiap saat dan sukar diduga, setiap jurus serangan sampai di tengah jalan selalu berubah lagi menjadi beberapa gerakan, betapa hebat dan aneh jurus serangannya sungguh tak pernah dilihatnya selama hidup. Sebaliknya ilmu pukulan Oh Hang Tohu tampak sangat lambat dan kaku, pergi datang melulu tujuh jurus saja, tapi dari tempat berdirinya yang cukup jauh itu terasakan juga damparan tenaga pukulannya yang dasyat. Meski Oh Hang Tohu hanya menggunakan jit set chiang yang meliputi tujuh jurus saja, namun cukup kuat untuk menandingi ilmu serangan seruling yang sukar dijajaki gerak perubahannya. Sejak kecil Kong Sanbok mendapat gemblengan tiga tokoh maha guru ilmu silat, sudah tentu pengetahuannya sangat luas. Diam-diam ia sangat mengagumi kehebatan ilmu silat Tem Ihtiong. Tidak lama kemudian, jelas kelihatan Oh Hang Tohu bukan tandingan Bu Lim Tian Kiao, ilmu pukulan jit set chiang sukar lagi menahan totokan seruling musuh, terasa 36 hiatu di tubuhnya seperti berada di bawah ancaman seruling lawan dan setiap saat ada kemungkinan kena tertotok. Sebenarnya Oh Hang Tohu sudah punya rencana bila memang tidak mampu menandingi lawan segera ia akan mengaku kalah. Tak terduga serangan Bu IIM Tian Kiao ternyata semakin gencar sampai hendak bicara saja tidak sempat. Keruan ia menjadi khawatir, tampaknya bukan sedang. Menguji kepandayan, tapi jelas Bu Lim Tian Kiao hendak merobohkannya. Tidak ada jalan lain, terpaksa ia bertahan mati-matian. Sementara itu sudah hampir maghrib, pertarungan mereka sudah berlangsung ratusan jurus, diam-diam Oh Hang Tohu mengerahkan tenaga dalam, kedua telapak tangannya berubah menjadi hitam, ia melancarkan beberapa kali pukulan sehingga menjangkitkan angin berbau amis. Tapi Bu Lim Tian Kiao menghadapinya dengan tenang, bahkan ia lantas menempelkan seruling ke bibir, katanya dengan tertawa, biar kutiup sebuah lagu bagaimu. Habis itu serulingnya lantas berbunyi. Seketika Oh Hang Tohu merasa dihembus oleh serangkum angin sejuk yang memabukan seperti hembusan angin di musim semi yang nyaman dan membuat orang mengantuk. Serentak Oh Hang Tohu terperanjat, cepat ia menggigit lidah sendiri, rasa sakit seketika membuyarkan rasa kantuknya. Segera ia himpun semangat untuk menempur Bu Lim Tian Kiao dengan lebih sengit. Meski dia sudah berhasil lolos dari pengaruh suara seruling Bu Lim Tian Kiao, tapi dia pun tidak berani menggunakan ilmu berbisa jit-sat yang lagi. Kiranya seruling Bu Lim Tian Kiao itu adalah benda mestika, namanya Long Giyok Xiao, seruling kemalah hangat. Kalau dia meniup dengan tenaga dalam sehingga menghembuskan hawa murni yang hangat, maka celakalah ilmu berbisa dari golongan siapain bila terhembus oleh tiupan serulingnya itu. Tapi Bu IIM Tian Kiao juga merasa kekuatan Oh Hang Tohu di luar dugaan, selama dua puluhan tahun ternyata iblis tua itu sudah banyak lebih liai daripada dahulu, tampaknya keliayanya sudah tidak di bawah mendiang Kong San Ki dahulu. Kalau Kong San Bok merasa terpesona oleh pertarungan yang hebat itu, sebaliknya Kiong Kim Hun ternyata berdebar-debar, dengan suara perlahan ia memohon agar Kong San Bok suka memohonkan kemurahan hati Bu IIM Tian Kiao bagi ayahnya. Tapi Kong San Bok telah menghibulnya, ia yakin Bu IIM Tian Kiao pasti takkan mencelakai Oh Hang Tohu sebagaimana telah disanggupi. Pada saat itulah tiba-tiba terdengar suara keleningan kuda, seorang penunggang kuda tampak mendatangi secepat terbang, ternyata penunggang kuda ini ialah Chow Tai Peng. Begitu datang segera dia melompat turun dari kudanya sambil berteriak, celaka, celaka. Ada apa, Chow yang cutahnya Kong San Bok? Penyakit beberapa kawan yang terluka Hoa Hiatsu itu kini telah kumat lagi seru Chow Tai Peng. Mereka hanya sehat selama 2-3 jam ini saja, barusan mereka kambuh lagi, ada yang dingin, ada yang demam, semuanya lantas jatuh pingsan, tutur Chow Tai Peng. Kong Sun Xiao Hiap mohon belas kasihanmu, sudilah engkau kembali ke sana untuk menolong mereka. Baru sekarang Kong San Bok menyadari apa yang terjadi. Kiranya hal ini sudah dalam dugaan Bulim Tian Kiao bahwa Oh Hang To Chu tidak dapat menyembuhkan racun Hoa Hiatsu, maka beliau sengaja bertanding ilmu silat dengan Oh Hang To Chu agar Chow Tai Peng sempat menyusul tiba. Benar saja, segera terdengar Bulim Tian Kiao bergelak tertawa sambil menarik kembali serulingnya, pertarungan sengit mereka lantas berhenti. Kiong Tu Chu, kata Bulim Tian Kiao, bualanmu kini sudah jelas bukan, maka aku pun tidak perlu belajar kenal lagi dengan ilmu silatmu. Sementara itu Oh Hang To Chu sudah mandi keringat dengan napas terengah, dengan wajah merah ia menjawab, Tem Ih Tiong, ilmu silatmu memang lebih tinggi dariku, kagum, sungguh aku sangat kagum. Tapi kau sudah berjanji pertarungan kita ini hanya saling menguji saja dan tidak menyangkut persoalan lain. Sekarang kami akan pergi saja. Asalkan Kong San Bok mau ikut padamu, kenapa aku mesti merintang ikau? Nah, kalian boleh berangkat saja kata Bulim Tian Kiao. Namun Kong San Bok ternyata diam saja tanpa bergerak. Dengan rada gugu pohang To Chu lantas berseru, Anak Bok, hayolah lekas berangkat, apakah kau menyesal akan janjimu kepadaku? Sebelum Kong San Bok menjawab, tiba-tiba Co Tai Peng berseru, Kiong Tu Chu dan Kong Sun Siao Hiap, jangan kalian pergi sekarang. Kiong Tu Chu, kawan-kawan yang telah disembuhkan engkau tadi kini ternyata kumat lagi dengan lebih berat penyakitnya. Sungguh tidak kepalang rasa gemas So Hang To Chu, kalau bisa sekali hantam ia ingin membinasakan Co Tai Peng. Tapi Bulim Tian Kiao berdiri di samping, betapapun ia tidak berani sembarangan bertindak. Maka dengan tertawa Bulim Tian Kiao telah berkata, Co Tai Peng, kau mengundang Kiong Tu Chu untuk mengobati kawanmu, hal ini sama saja seperti kau menganggap Pal Gojo sebagai tabib. Luka Ho Ah Hiatuh hanya dapat disembuhkan oleh Kong San Bok. Segera Co Tai Peng menarik lengan baju Kong San Bok dan memohon, jika begitu, ku mohon Kong Sun Siao Hiap suka. Anak Bok, apakah kau telah melupakan janjimu seru Oh Hang To Chu? Tapi Kong San Bok sudah ambil keputusan, jawabnya tegas, Paman. Kiong, aku takkan ikut pergi. Apakah tamu bentak Oh Hang To Chu dengan gusar? Jangan kasalahkan diriku, Paman Kiong, kata Kong San Bok. Engkau sendiri pun berjanji akan menyembuhkan mereka, habis itu barulah aku ikut kau ke Oh Hang To Chu, tapi kini mereka ternyata tetap berbahaya, mana aku dapat tinggal diam. Karena tidak ada alasan lain, Oh Hang To Chu menjadi merah padam wajahnya, tanpa bicara lagi ia putar tubuh dan melangkah pergi sambil menarik anak perempuannya. Ayah, engkau tapi sebelum Kiong Kim Hun berkata lebih lanjut. Dengan gusar Oh Hang To Chu telah memotongnya, kau adalah anak perempuanku, apakah kau juga akan membangkang padaku? Selamanya Kim Hun belum pernah melihat kemarahan Seng ayah yang begini hebat, maka ia merasa tidak enak untuk membantahnya dan terpaksa ikut pergi, ia pikir kelak masih dapat mencari akal untuk kabur lagi. Dengan termangu-mangu Kong San Bok menyaksikan Kiong Kim Hun pergi bersama ayahnya, pilur rasa hatinya. Anak Bok terdengar Bu Lim Tian Kiao berkata dengan tersenyum, kita juga mesti kembali ke sana, jangan lupa, masih ada tujuh orang yang menantikan pertolonganmu. Seketika Kong San Bok menyadari akan kewajibannya, katanya kemudian, tapi sayang aku sendiri. Tanda petik. Aku tahu, selah Bu Lim Tian Kiao dengan tertawa. Tampaknya kau pun terluka oleh Hoa Hiyatu si iblis sebun Bok ya. Untuk memulihkan kesehatanmu kukira tidak sukar bagiku untuk membantu kau. Begitulah mereka lantas menuju ke markas Hei Soapang, dengan lewekang yang maha tinggi Bu Lim Tian Kiao melancarkan jalan darah Kong San Bok dan menghalau hawa berbisa Hoa Hiyatu yang masih mengeram di dalam tubuhnya, hanya 2-3 jam saja kesehatan Kong San Bok sudah pulih seperti sedia kala. Dan dalam waktu 3 hari saja Kong San Bok juga berhasil menyembuhkan ketujuh orang itu. Sudah tentu kelima pang lembah Hang Ho itu sangat berterima kasih kepada mereka, dalam perjamuan perpisahan Chow Tai Peng mewakili kawan-kawannya angkat bicara dan menyatakan siap berbuat apapun juga bila mana diminta oleh Bu Lim Tian Kiao maupun Kong San Bok. Sebenarnya aku memang ingin berunding sesuatu dengan kawan-kawan di sini, kata Bu Lim Tian Kiao. Terus terang kedatanganku ini adalah atas perintah Liu Beng Cu, maksudnya ingin mengajak kalian suka menggabungkan diri dengan perjuangan kami. Menghadapi terancamnya negara dan bangsa, seharusnya kita bersatu padu melawan tartar yang telah mencaplok sebagian besar wilayah negara kita ini. Tanpa ragu-ragu Ang Kin lantas berseru, bagus, setiap orang yang merasa dirinya putra ibu pertiwi memang wajib berjuang menghadapi musuh dari luar. Sejak kini kelima pang kami bersumpah akan tunduk kepada pimpinan Liu Beng Cu dari Kim Kehnia. Karena itu membuat mereka menjadi terbangkit juga semangat juangnya. Maka tanpa ada yang membantah segera Ang Kin mendahului membelih jarinya dan meneteskan darah ke dalam cawan arak, hal ini segera diikuti oleh kawan-kawannya dengan kera yang sama, lalu mereka angkat cawan dan minum arak berdarah itu bersama Bu Lim Tian Kiao dan Kong San Bok sebagai tanda sumpah setia. Besoknya Bu Lim Tian Kiao dan Kong San Bok lantas mohon diri. Di tengah jalan Bu Lim Tian Kiao berkata kepada Kong San Bok, kini aku akan langsung kembali ke Kim Kehnia. Apakah kau masih ada urusan lain lagi? Jika tidak ada kukira kau boleh mengunjungi Heng Chiu. Untuk apa kesana tanya Kong San Bok? Bu Lim Beng Cu daerah Kang Lem, yaitu Bun Yat Loan, bertempat tinggal di Tian Tiok San di luar kota Heng Chiu, maksud Liu Beng Cu agar kau suka berkunjung kepadanya. Kabarnya gurumu, Heng Tai Hiap, kini juga berada di Heng Chiu, maka kau dapat sekalian menemui beliau. Bagus sekali, jawab Kong San Bok Girang. Bukankah Suhu menjabat panglima perang yang menjaga lembah Tiang Kang? Suasana kini sedang genting, entah mengapa Suhu meninggalkan tempat tugasnya dan datang ke Heng Chiu. Kabarnya Perdana Menteri Hantu Ye Wu yang memanggilnya kembali ke selatan, tutur Bu Lim Tian Kiao. Menghadapi situasi genting ini mungkin Hantu Ye Wu ingin mendengarkan pendirian gurumu. Dengan menghela nafas Kong San Bok berkata, kerajaan Song terdesak ke selatan dan menjadikan kota Heng Chiu sebagai kota raja dengan nama Lim An, tampaknya kini nama kota yang berarti aman sementara kini pun mulai tidak aman. Tapi biarpun pemerintah menganut politik menyerah, rakyat yang patriotik pasti akan bangkit melawan musuh, kata Bu Lim Tian Kiao. Maka dari itu kita bermaksud menghubungi Bun Tai Hiap agar beliau menggerakkan para pahlawan daerah Kang Lam untuk membentuk laskar perlawanan, dengan demikian pemerintah dapat ditekan agar tetap menghadapi penyerbuan musuh. Ketika di Kang Lam dahulu apakah kau pernah bertemu dengan Bun Tai Hiap? Selama delapan tahun di Kang Lam aku selalu mengikuti suhu dan belum sempat bertemu Bun Tai Hiap. Cuma murid kewaris Bun Tai Hiap belum lama ini pernah ku jumpai. Oh, kau maksudkan Sin Leong Sing tentunya. Kabarnya dia telah menikah dengan Nona Hai, hal ini baru kami ketahui akhir-akhir ini. Ketika bertemu dengan Sin Leong Sing dan istrinya, di Xiong Hang Nia juga aku bertemu dengan Kok Xiao Hong. Kehidupan manusia memang seringkali berubah dan sukar terduga, kini Kok Xiao Hong dan Hai Giokun sama-sama sudah berumah tangga. Bicara tentang Kok Xiao Hong, aku menjadi ingin tahu dimanakah dia sekarang? Tadinya dia berada di tempat Tong Dao di Tai O, kemudian pergi ke O Lam bersama Beng Jit Mio dan selanjutnya entah kemana lagi. Beng Jit Mio berbeda daripada Sin Capsiko, jiwanya sebenarnya tidak busuk, cuma tindak tanduknya yang rada aneh. Oh iya, ingin ku beritahukan padamu, Putri Han Taiwi, yaitu Han Pwe yang kini juga berada di Kang Lem, bisa jadi kau akan bertemu dengan dia di tempat Bun Tai Hiap. Dia tidak sabar menunggu datangnya Kok Xiao Hong, maka dia lantas berangkat sendiri ke Kang Lem untuk mencari ayahnya. Begitulah Bu Lim Tian Kian dan Kong San Bok lantas berpisah, yang satu kembali ke Kim Kehnia dan yang lain menuju ke Heng Chiu. Kembali bercerita mengenai Oh Hang To Chu, sesudah dikalahkan Bu Lim Tian Kiao dan kabur dengan membawa anak perempuannya. Di tengah jalan tiba-tiba terdengar suara orang menegur dengan tertawa, Ha, ha, orang hidup di mana-mana selalu berjumpa. Kiong To Chu, tak terduga kita kembali bertemu lagi di sini. Nona ini tentunya puterimu waktu Kiong Kim Hun memandang ke sana, tertampak seorang Hwesyo dengan kasa, jubah, merah, tapi raut mukanya dapat dipastikan bukan orang Han. Oh Hang To Chu menjadi terkejut melihat si Hwesyo, ia memberi hormat dan menyapa, kiranya Ho At Ong adanya, mengapa Ho At Ong kembali lagi ke sini? Kiranya Hwesyo bangsa asing ini adalah Liyong Siang Ho At Ong, kok su kerajaan Mongol yang termasyur itu. Aku kembali lagi ke sini justru hendak menunggu kedatangan Kiong Si Chu, kata Liyong Siang Ho At Ong dengan tertawa. Hati Oh Hang To Chu kebat kebit tidak tenteram, tanyanya, entah Ho At Ong ada petunjuk apa? Aku ingin mengucapkan selamat pertemuan kembali kalian ayah dan anak, tapi mengapa tidak nampak menantumu kata Liyong Siang. Muka Kim Haun menjadi merah, diam-diam ia pun heran mengapa-apa dari asing ini pun tahu urusannya dengan Kong San Bok. Dalam pada itu terdengar Oh Hang To Chu telah menjawab, tentunya Ho At Ong maksudkan bocah Kong San Bok itu. Ya, memang sejak kecil putriku telah mengikat perjodohan dengan dia, tapi kini keduanya sudah putus hubungan dan batal perjodohan. Oh, manusia hidup memang sukar terhindar dari hal-hal yang mengecewakan, tapi setelah mengalami kekecewaan seringkali lantas mendapatkan kebahagiaan. Betul tidak? Kiong Si Chu kata Ho At Ong. Falsafah Ho At Ong ini teramat tinggi dan mengandung arti terlalu dalam, sayang aku terlalu bodoh, mohon Ho At Ong sudi memberi penjelasan lebih lanjut, jawab Oh Hang To Chu. Kiong Tu Chu, kata Liyong Siang Ho At Ong, kita baru kenal, tapi sudah seperti kawan lama, maka lebih baik kita bicara secara belak-belakan saja. Setauku, kini Bulim Tian Kyo Tem Ihtiong berada di tempat Hei So Apang, ku kira Kong San Bok tertahan olehnya bukan? Ya, Ho At Ong sungguh hebat, memang begitulah halnya, kata Ong Hang To Chu. Jika begitu, kita pusaka keluarga Siang yang diharapkan Kiong Si Chu bukankah berarti tiada harapan pula, kata Ho At Ong. Mau tak mau Oh Hang To Chu merasa kikuk karena isi hatinya dengan tepat kena dikatai, tapi ia coba menjawab untuk mempertahankan harga diri, katanya, ah, aku mempunyai ilmu dari perguruan sendiri, terhadap kitab pusaka orang memangnya juga tidak terlalu mengharapkan. Liyong Siang Ho At Ong tersenyum, katanya pula, sebon bok dia telah memberitahukan padaku bahwa sengketanya dengan Kiong Si Chu berawal dari kitab pusaka keluarga Siang itu. Bicara terus terang, sebenarnya aku bermaksud memenuhi keinginanmu. Untuk itu marilah kita bicara sejujurnya saja. Sebenarnya apa maksud Ho At Ong tanya Oh Hang To Chu, dalam hati ia sudah dapat menerka beberapa bagian apa kehendak orang. Tetap mengenai soal lama, kata Liyong Siang Ho At Ong dengan tertawa. Aku masih berharap kalian akan sudi menerima undangan Kiong Agung kami dan pergi ke Ho Lin, kepada sebon bok dia akanku suruh memberikan kitab pusaka keluarga Siang kepadamu. Dan aku akan mendukung pula engkau menjadi bulim Beng Chu di Tiong Go An. Mengenai hal ini. Tanda petik. Belum sempat Oh Hang To Chu bicara, cepat Kiong Kim Hun berseru, Ayah, mana boleh kita pergi ke Mongol. Mongol bukan negeri tandus sebagaimana disangka oleh bangsa Han kalian, Ho Lin juga suatu tempat yang baik, kata Liyong Sing Ho At Ong. Apalagi kalian akan dianggap sebagai tamu kawan agung kami, setiba di Ho Lin kalian tentu akan disambut baik. Nona Kiong sendiri tentu suka berburu bukan? Di pegunungan sekitar Ho Lin banyak binatang yang aneh dan jarang terdapat di daerah Tiong Go An Sini, engkau pasti akan kerasan tinggal di sana. Dan bagaimana pikiran Kiong Chu Chu sendiri? Kiong Chow Bun menjadi ragu-ragu, katanya kemudian, Terima kasih atas maksud baik Ho At Ong, bicara tentang bulim Beng Chu, aku merasa diriku tidak sesuai untuk kedudukan itu. Kiong Tu Chu, ku kira bukan kau tidak sesuai untuk menjabat bulim Beng Chu, soalnya kau tidak ingin orang lain mengetahui aku ikut mendukung kau menjadi bulim Beng Chu bukan kata Ho At Ong. Tapi asal aku sendiri tidak menyiarkan rahasia ini, siapa lagi yang tahu. Kalau ingin orang lain tidak tahu, kecuali kalau diri sendiri tidak berbuat demikian. Kiong Kim Hun menimbrung lagi dengan menyitir peribahasa. Orang tua bicara, anak kecil jangan menimbrung ngomelohang tocu sambil melotot. Tentang hal ini, bagaimana kalau kita rundingkan lagi lain kali, Ho At Ong. Baik, kalian boleh ikut keholin dulu dan kita boleh bicara lagi di sana, kata Liyong Siang Ho At Ong. Soal bulim Beng Chu boleh terserah padamu mau menjabatnya atau tidak. Tentang kitab pusaka keluarga Siang yang berada pada sebun bok, yaitu aku berjanji akan menyuruh dia memberikannya padamu. Selain itu kalian juga bebas bergerak, setiap saat kalian boleh meninggalkan ho lin jika hal ini dikehendaki kalian. Soalnya aku hanya ingin mengikat persahabaran dengan kau, tentunya kau tidak perlu sangsi lagi bukan? Mau tak mau Oh Hong To Chu menjadi tertarik. Ia pikir kalau kelak berhasil meyakinkan kedua ilmu racun keluarga Siang, tentu takkan gentar lagi kepada bulim Tian Kiao maupun Hang Lei Moli. Karena itu segera ia ambil keputusan menerima ajakan Liyong Siang Ho At Ong, katanya kemudian, baiklah, atas kebaikan hati Ho At Ong, aku menjadi ingin coba berkunjung keholin. Kau benar-benar mau ke sana, ayah seru Kim Hun terkejut. Ya, kau pun harus ikut ke sana, kata Oh Hong To Chu. Aku khawatir kau nanti menimbulkan keonaran lagi jika ku tinggalkan kau di sini. Kim Hun kenal watak Seng ayah yang keras, sekali beliau sudah bicara begini, betapapun sukar mengubahnya lagi. Karena itu ia tidak berani membantah, ia pikir kalau ayah sudah bertekad akan ke Mongol, kalau dirinya mengiringinya juga ada baiknya untuk menjaga segala kemungkinan. Begitulah mereka lantas berangkat menuju Mongol, sepanjang jalan pikiran Kim Hun menjadi bimbang, terkenang olehnya bayangan Kong Sanbok, entah kapan lagi baru dapat bertemu pula dengan Seng Kekasih. Jika Kiong Kim Hun sedang mengenangkan Kong Sanbok, pada saat yang sama Kong Sanbok juga sedang merindukan si Nona. Seorang diri Kong Sanbok menempuh perjalanan jauh, ia telah menyeberangi Hang Hau dan menyusup ke kota Heng Chiu, perjalanan yang terasa sunyi itu membuat pikirannya menjadi kesal. Perjalanan yang memakan waktu lebih sebulan itu, akhirnya sampai juga diadi Heng Chiu. Ia lantas menuju ke selatan Seng, di mana terletak Tian Tiok San, tempat kediaman Bun Yat Hoan. Kong Sanbok menyusuri tepian danau itu sambil menikmati pemandangan yang indah, menghadapi keindahan alam danau itu, tanpa terasa terkenang pula olehnya bayangan Kiong Kim Hun. Ia menjadi maskul. Pada saat itulah tiba-tiba tertampak sebuah sampan pesiar meluncur tiba dari tengah danau sana. Sampan itu meluncur dengan cepat, belum Kong Sanbok mencapai ujung tepian danau tahu-tahu sampan itu sudah menepi. Tertampak seorang pemuda perlente dengan dua pengiringnya melangkah ke daratan terus memapaki Kong Sanbok. Aha, orang hidup di mana pun selalu bisa bertemu, tidak nyana kembali kita berjumpa pula di sini, demikian pemuda perlente tadi menyapa Kong Sanbok sambil kebas-kebas kipasnya. Tentunya Kong Sun Xiao Hiap masih kenal Chahie bukan? Kong Sanbok terkejut, sebab diketahuinya bahwa pemuda perlente ini ternyata bukan lain daripada putra perdana menteri yang berkuasa sekarang, yakni Han Haisan. Sebagaimana diketahui, setengah tahun yang lalu Kong Sanbok pernah bergebrak dengan Han Haisan, yaitu disebabkan putra perdana menteri itu menggoda Lese Yang dan kebetulan kepergok Kong Sanbok. Han Haisan mundur teratur oleh ilmu tiam hiyat Kong Sanbok yang mahalihai. Kemudian waktu Kong Sanbok dan Kok Xiao Hang mendatangi Xiong Hang Nia untuk mencari Hai Giyokun yang dikurung oleh Tio Taitian, sebagai murid Tio Taitian, hari itu Han Haisan kebetulan juga datang menyambangi gurunya. Di sana Han Haisan kepergok Kok Xiao Hang dan mengalami kekalahan pula. Meski kejadian di Xiong Hang Nia itu tidak dilihat Kong Sanbok, tapi urusan itu sama-sama diketahuinya dengan jelas. Kini mendadak mereka kepergok lagi di tepi Xiao, dengan sendirinya Kong Sanbok menjadi serba salah. Soalnya dia sudah tahu siapa Han Haisan, sedangkan guru Kong Sanbok, yaitu Hang Xiao, adalah bawahan ayah Han Haisan, malahan kini tinggal di tempat perdana menteri itu, dengan sendirinya Kong Sanbok tidak dapat bertarung lagi dengan dia. Maka ketika Han Haisan menyapanya dengan ramah, segera Kong Sanbok membalas hormat walaupun dengan sikap rada dingin. Sebaliknya Han Haisan bersikap seperti tidak pernah terjadi sesuatu yang tidak menyenangkan di waktu yang lalu, dengan gembira dia mengajak bicara pula, katanya, sungguh pertemuan yang sangat kebetulan Kong Sun Xiao Hiap, sekali ini bagaimanapun engkau harus mampir agar aku dapat sekadar memenuhi kewajiban sebagai tuan rumah. Bukankah Heng Chong Peng adalah guru Kong Sun Xiao Hiap? Terpaksa Kong Sanbok menjawab, benar. Kabarnya Suhu berada di Hang Chu, apakah beliau tinggal di tempat Hong Kong Chu? Ya, betul. Malahan gurumu kemarin pernah bicara tentang dirimu dengan aku. Apakah Suhu baik-baik saja tanya Kong Sanbok? Baik. Gurumu bukan saja seorang panglima terkenal, bahkan juga seorang pendekar besar yang termasyur di daerah Kang Lem, selama dua hari ini aku sedang minta petunjuk ilmu silat kepadanya. Cuma sayang besok juga beliau akan berangkat lagi. Maka dari itu betapapun sibuknya Kong Sun Xiao Hiap kiranya perlu pula menjemuk sebentar kepada gurumu. Sebenarnya Kong Sanbok memang hendak minta bantuan Bun Yat Hoan agar mengadakan kontak dengan Sang Guru agar dapat ditemuinya. Kini mendengar gurunya besok juga akan pergi lagi meninggalkan Hang Chu, tanpa terasa ia menjadi rada gelisah dan ragu-ragu. Sambil mengebaskan kipasnya, Han Hei San berkata pula dengan tertawa, Kong Sun Xiao Hiap, aku mengundang engkau dengan setulus hati, apalagi gurumu juga sedang berada di tempat kami. Jika engkau tidak sudi mampir, apakah lantaran engkau masih merasa sirik pada diriku? Ah, Han Kong Chu sendiri tidak memikirkan peristiwa dulu, mana Xiao Teh berani mengingatnya lagi jawab Kong Sanbok. Ya, orang kengkau memang seharusnya berjiwa lebih terbuka, hanya sedikit selisih pahamku kira Kong Sun Xiao Hiap takkan selalu mengingatnya. Di dalam hati. Dan sekarang silakan Kong Sun Xiao Hiap sudi mampir ke rumah. Karena memang sudah kangen kepada Sang Guru, apalagi di tempat Sang Perdana Menteri diketahui ada seorang Pek Lo Chiampuoy yang dapat melindunginya bila terjadi sesuatu, maka ia pun tidak menolak lagi undangan itu. Dengan girang Han Hai San lantas menyilakan Kong Sanbok naik ke atas sampannya. Kiranya istana Han Chu Yeu itu terletak di lareng bukit Xiao Koh San di sebelah barat danau sana. Setiba di tempat, tertampak bangunan istana Perdana Menteri itu sangat megah dengan pemandangan yang permai di sekelilingnya, terutama Taman Bunga yang membelakangi bukit itu kelihatan teratur dengan sangat indah. Han Hai San menyilakan tamunya masuk ke dalam sebuah ruangan yang indah. Begitu dipersilakan duduk segera Kong Sanbok mohon bertemu dengan burunya. Jangan tergesa-gesa Kong Sun Xiao Hiap, minumlah dulu dan duduk sebentar, sudah kusuruh mengundang gurumu ke sini, kata Han Hai San. Selang tidak lama, menurut laporan hamba yang disuruh mengundang Heng Chiao itu, katanya Heng Chiao dan Seng Perdana Menteri belum pulang dari menghadap Seng Kaisar. Setelah berpikir sejenak, kemudian Han Hai San membuka suara, menurut cerita ayah, katanya beberapa hari ini pemerintah sedang sibuk berunding tentang penyerbuan pihak Mongol ke selatan, kukira ayah dan gurumu baru dapat pulang malam nanti. Untuk mengisi waktu, bagaimana kalau Kong Sun Xiao Hiap ku pertemukan dengan beberapa kawan bulim? Betapapun toh sudah datang, Kong Sanbok pikir kalau sempat bertemu dengan Pek Lo Chiam Pua, tentu ada baiknya juga, karena itu ia pun tidak menolak tawaran Han Hai San, maka tidak lama kemudian para kawan bulim yang dimaksud Han Hai San mulai berdatangan, tapi ternyata tiada terdapat pektik. Di antara orang-orang itu Kong Sanbok cuma kenal satu orang saja, yaitu Su Hong, yang dahulu pernah mengiringi Han Hai San ketika terjadi pertarungan di tepi soo. Aha, kiranya engkau, Kong Sun Xiao Hiap, pantas Kong Chu mendesak kami lekas datang ke sini, demikian Su Hong menyapa dengan tertawa. Nah, kawan-kawan, inilah Kong Sun Xiao Hiap, kesatria muda yang kini paling tersohor. Kesempatan baik ini jangan kita lalui dengan sia-sia, kita harus mohon tetunjuk kepadanya. Kong Sanbok menjadi sanksi kemungkinan Han Hai San hendak mengerubutnya untuk menuntut balas kejadian dahulu. Namun ia pun tidak gentar terhadap apa yang mungkin terjadi, dengan hambar ia menjawab, Ah, su to a kau tau kepandayanmu jauh di atas diriku, mana aku berani memberi petunjuk kepadamu segala. Ha, 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 rupanya Kong Sun Xiao Hiap salah paham, kata Han Hai San dengan tertawa. Maksudku hanya menyuruh mereka memperlihatkan satu jurus kepandayan masing-masing kepadamu, mana mereka berani bergebrak dengan kau, yang diharapi ala Hengka Sudi memberi petunjuk kalau ada sesuatu kelemahan dari permainan mereka. Dengan perasaan lega Kong Sanbok menjawab, Ah, mana aku berani memberi petunjuk kepada para locian pual, yang benar akulah yang ingin minta petunjuk. Baiklah, kita tidak perlu sungkan-sungkan lagi, biarlah ku perkenalkan kalian, kata Han Hai San, lalu ia pun memperkenalkan orang-orangnya itu kepada Kong Sanbok. Sudah tentu Kong Sanbok kurang minat untuk mengingat nama mereka satu per satu, ia hanya memberi hormat satu keliling dan berkata, nama kebesaran kalian sudah lama ku kagumi. Tapi kabarnya di sini ada seorang pek locian pual, mengapa tidak nampak hadir? Oh, kebetulan pagi tadi pek suhu baru pergi ke kota, mungkin sebentar juga akan pulang, kata Su Hong. Diam-diam Kong Sanbok meragukan keterangan Su Hong itu, ia pun rada was-was entah apa maksud Han Hai San menyuruh orang-orangnya unjuk ke pandai yang dihadapannya. Tapi apa boleh buat, terpaksa bertindak melihat keadaan nanti. Dalam pada itu terdengar Han Hai San telah berkata pula, harap kalian tunggu sebentar, masih ada seorang sahabat yang datang dari jauh dan sudah ku undang ikut hadir dalam pertemuan ini. Su Hong tampak heran dan bertanya, apakah Kong Cu maksudkan? S-S-S-T, itu dia Yan Kong Cu sudah datang, desis Han Hai San. Maka tertampaklah seorang pemuda bermantel bulu putih dengan dua pengiring sedang mendatangi, cepat Han Hai San menyambut ke sana disusul oleh Su Hong dan begundalnya, dengan penuh hormat mereka menyongsong Yan Kong Cu itu ke dalam rumah. Kong San Bok sangat heran, ia tidak tahu dari mana asal usul pemuda Xi Yan itu, mengapa Han Hai San sendiri begitu menghormat padanya. Apa mungkin kedudukannya terlebih tinggi daripada putra perdana menteri? Melihat Kong San Bok sendiri yang tidak menyambut kedatangannya, Yan Kong Cu itu memandang sekejap padanya, lalu bertanya, Oh, barangkali inilah Kong Sun Xiao Hiap yang termasyur itu? Ah, mana aku berani menerima pujian demikian, jawab Kong San Bok. Numpang tanya nama Kong Cu yang mulia dan bertempat tinggal di mana? Tampaknya Yan Kong Cu cukup menghargai Kong San Bok, ia menjawab dengan ramah, hendaklah Kong Sun Xiao Hiap jangan sungkan. Xiao Te Xi Yan bernama Ho, berasal dari Taito, sudah lama aku kagum terhadap keindahan alam daerah Kang Lem, maka sekali ini sengaja pesiar ke sini. Dalam hati Kong San Bok berkata, pantas lagu suaranya tidak mirip orang daerah selatan, kiranya dia bertempat tinggal di kota Raja Kim. Entah apa kedudukannya? Padahal saat ini antara negeri Kim dan Song masih berada dalam keperangan, mengapa dia berani datang ke negeri musuh, bahkan tinggal di tempat Perdana Menterinya? Sementara itu Han Haisan sedang berkata pula, atas kunjungan Yan Kong Cu hari ini dan kebetulan Kong Sun Xiao Hiap juga berada di sini, aku menjadi ingin menyuruh orang-orang ini memainkan sejurus kepandaian mereka untuk minta petunjuk kepada kalian berdua. Ah, mana aku bisa memberi petunjuk segala, kalau menonton orang main sih aku memang senang, kata Yan Ho. Soal ilmu silat, kedua pengiringku ini malah rada lumayan, sebentar boleh suruh mereka coba-coba dengan para hadirin. Su Hang dan kawan-kawannya menjadi kurang senang mendengar nada yang sombong itu, tapi sikap mereka tetap menghormat dan mengiakan berulang. kata Su Hang mewakili kawan-kawannya, bila mana pengiring Kong Cu Sudi memberi petunjuk, bagi kami sudah beruntung sekali. Pengiring Yan Ho yang bertubuh jangkung lantas berkata, istilah petunjuk sebenarnya tidak berani kami terima. Sekalipun hanya tukar pengalaman saja bagi kami pun, terasa berat mengingat hadirnya Kong Sun Xiao Hiap di sini. Ah, janganlah kau memuji diriku, aku pun merasa beruntung dapat menambah pengalaman bila kalian suka unjuk sejurus dua jurus, ujar Kong San Bok. Sedangkan pengiring Yan Ho yang berbadan pendek kecil juga lantas berkata, kami adalah kaum hamba, mana kami berani pamer di hadapan Kong Sun Xiao Hiap. Eh, cuaca hari ini cukup cerah, mengapa Kong Sun Xiao Hiap membawa payung segala? Agaknya Tokotoako tidak tahu bahwa payung itu adalah senjata andalan Kong Sun Xiao Hiap, kata Han Haisan dengan tertawa. Oh, kiranya begitu, kata pengiring itu. Senjata itu sungguh spesial, apakah boleh hamba pinjam lihat sebentar? Hian Tiat Po San terletak di samping Kong Sun Bok, dalam keadaan demikian ia merasa tidak dapat menolak permintaan orang, terpaksa ia menjawab, senjata yang tidak berguna ini hanya menertawakan saja dan tiada sesuatu yang berharga untuk dilihat, dalam hati ia pun berpikir, kalau kau sanggup mengangkatnya, boleh saja kau melihatnya. Begitulah pengiring pendek kecil itu lantas pegang payung pusaka Kong Sun Bok itu dan dibuka terus diputar dua kali, lalu berkata dengan tertawa, wah, berat amat. Agaknya gagang payung ini bukan besi biasa? Melihat orang mampu memainkan payungnya tanpa susah payah, diam-diam Kong Sun Bok terkesiap, kalau saja pengiringnya memiliki kekuatan begitu hebat, maka dapat dibayangkan betapa lebih lihai Yan Ho sendiri. Dan belum Kong Sun Bok menanggapi, Yan Ho sudah tertawa dan berkata, gagang payung itu bukankah terbuat dari Hian Tiat, Sari Baja? Harap Kong Sun Siaw Hiap jangan menertawakan kecepekan pengetahuan pengiringku ini. Karena Yan Ho ternyata kenal Hian Tiat Po San, terpaksa Kong Sun Bok mengakui kebenarannya, katanya, Yan Kong Chu ternyata memiliki pengetahuan yang luas, kagum, sungguh kagum. Dalam pada itu Han Hai San lantas berkata, silakan Yan Kong Chu dan Kong Sun Siaw Hiap minum dulu, marilah sambil minum sembari. Menyaksikan permainan mereka. Nah, Sukau tahu, silakan kau mulai dulu dengan sejuruh Soha Oukun. Baik, sahut Su Hong. Cuma aku mohon izin agar Kong Su memperkenankan aku menggunakan pohon waru di pelataran itu sebagai sasaran pukulanku. Boleh, kata Han Hai San. Segera Su Hong berlari ke bawah pohon waru itu, menyusul ia lantas menghantam beberapa kali disambung dengan suatu depakan kaki, seketika daun pohon itu rontok bertebaran, bahkan sejenak kemudian ranting pohon juga patah dan jatuh ke bawah. Akhirnya pohon waru itu menjadi gundul dan melulu tinggal batangnya saja. Yan Ho tidak memberi komentar apa-apa, tapi pengiringnya yang jangkung tadi lantas berkata, tenaga dalam Sukau tahu sungguh hebat, Oha Oukun yang kau latih sampai tingkatan begini juga sudah cukup bagus. Sebenarnya Su Hong mengira akan mendapatkan pujian dari Yan Ho, tak terduga hanya mendapat nilai cukup saja dari pengiringnya, tentu saja ia merasa kurang senang, namun tak berani mengutarakan perasaannya itu, terpaksa ia menjawab, Ai, beberapa gerakan tangan dan kakehku ini memang tidak termasuk buku dalam pandangan kaum ahli, tentu masih diharapkan banyak petunjuk dari sebuntu aku. Biar aku pun main-main sejurus Tsu Ho At, ilmu golok, sekadar menghibur Yan Kong Chu, tiba-tiba seorang berlari ke tengah lapangan sambil berseru. Saat itu ranting pohon waru masih bertebaran jatuh ke bawah, mendadak tertampak sinar golok berkelebat, dalam sekejap saja sinar golok itu pun lenyap, orang itu memasukkan golok ke dalam sarungnya dan berkata, Sekian saja. Waktu semua orang memandang ke tengah kalangan, terlihat ranting kayu yang jatuh di tanah itu telah tertabas patah menjadi dua, ada salah seorang hadirin maju menjemput beberapa tangkai ranting kayu itu dan diperlihatkan kepada semua orang, ternyata setiap ranting itu putus menjadi dua potong dalam ukuran panjang yang sama. Maka pengiring Yan Ho yang pendek kecil tadi lantas berkata, Saudara ini tentunya KW Esuhu bukan? Sudah lama ilmu golok kilat KW Esuhu termasyur luar biasa, ternyata memang hebat dan tidak bernama kosong. Jago silat si KW itu tampak berseri-seri, katanya, Ah, masih perlu petunjuk toko-toko aku. Pengiring pendek kecil si toko itu berkata, Aku pun pernah belajar ilmu golok selama beberapa tahun, sebentar biar aku pun pamer kebodohanku, tapi sekarang silakan sebun toko aku saja yang memperlihatkan sejurus dulu. Wah, tampaknya kau sengaja membuat malu kepada ku saja, ujar pengiring jangkung si sebun itu. Cuma su kau tahu sudah ada permintaan sebelumnya, terpaksa aku pun main sejurus dua sebagai bahan tukar pikiran dengan su kau tahu. Habis berkata ia lantas mendekati pohon waru yang lain, ia menepuk perlahan pada batang pohon, sudah tentu pohon itu sedikit pun tidak bergeming, habis itu ia lantas kembali lagi ke tempatnya. Selagi suhang merasa bingung apa yang dikehendaki orang, tiba-tiba terjadilah sesuatu keajaiban. Tertampaklah daun pohon waru itu dalam sekejap saja telah berubah kering menguning, kebetulan angin meniup, serentak daun kering itu rontok. Keruan semua orang tercengang. Kwe suhu, kata pengiring jangkung si sebun itu, harap engkau suka membelah batang pohon itu untuk memeriksa sumbu batang pohonnya. Dengan gerakan golok hilat, jago silat si kwe itu lantas mengayun goloknya dua kali, ia memotong satu silangan pada batang pohon, maka terlihatlah sumbu pohon sudah lapuk seperti dimakan rayap. Sungguh tidak kepalang kejut suhang, serunya, sebun to aku, ilmu apakah yang kau yakinkan itu? Aku pun tidak tahu ilmu apa namanya, sahup pengiring jangkung si sebun itu, dahulu waktu guruku mengajarkan ilmu ini, katanya ilmu ini berasal hukut chiang keluarga siang, guruku sendiri belum memberi nama kepada ilmunya ini. Sungguh hebat sekali ilmu pukulan sebun to aku yang tidak kelihatan ini, bila mana tubuh manusia yang terkena pukulan itu, wah, sungguh sukar dibayangkan akibatnya, kata suhong. Pengiring jangkung itu hanya tersenyum saja, segera kawannya si toko itu menanggapi, pukulan sakti sebun heng sangat liai untuk merusakkan urat nadi lawan yang memiliki luekang tangguh, siapa saja yang terkena pukulannya, dalam waktu tujuh hari pasti darah akan membusuk dan urat nadi menjadi kering sebagaimana pohon waru ini, meski tidak lantas binasa juga akan berubah menjadi lumpuh selamanya. Kong San Bok sendiri pernah belajar hukut chiang, mau tak mau dia juga sangat terkejut dan heran. Padahal diketahui hukut chiang yang diciptakan kakek luarnya itu selamanya tidak diajarkan kepada orang luar, malahan ayahnya juga belajar secara mencuri, tapi mengapa orang ini juga paham ilmu yang lihai ini? Dia si sebun, apakah dia sanak keluarga sebun bok ya? Tapi sebun bok ya sudah bekerja bagi pihak mongol, jika orang ini sanak keluarganya masakah dia berani datang ke sini dan menjadi tamu perdana menteri secara terang-terangan? Apalagi dengan kepandainya yang tinggi ini, mengapa pula dia sudi menjadi pengiringan Kong Ju ini? Demikianlah Kong San Bok merasa tidak habis mengerti. Terpaksa ia pun ikut memuji seperti orang lain. Eh, Kong Sun Xiao Hiap, mengapa engkau juga ikut memuji? Sungguh tidak tepat, tiba-tiba Yan Kong Ju itu berkata dengan tertawa. Apa maksudmu? Yan Kong Ju jawab Kong San Bok dengan melenggong. Dengan tertawa Yan Ho berkata pula, jika para kawan yang hadir ini memberi pujian adalah pantas karena mereka memang belum kenal ilmu ini. Tapi Kong Sun Xiao Hiap adalah seorang ahli, selayaknya engkau memberi petunjuk, masakah cuma sedikit kepandain pengiringku ini kau pun memberi pujian, ku kira ucapanmu tidak sesuai dengan isi hatimu. Diam-diam Kong San Bok terkesiap karena orang seperti cukup kenal seluk-beluk dirinya, segera ia pun menjawab, aku memang paham juga Ho Kut Chiang, tapi cuma sedikit kulitnya saja yang tidak berarti. Sedangkan ilmu sebun To Ako ini adalah perubahan dari Ho Kut Chiang, jelas kelihatan sangat liai dan bagus, jauh lebih hebat daripada apa yang ku ketahui, maka perkataan petunjuk seharusnya diputar balik bagiku. Wah, jika begitu, sebun Cusik, terpaksa kau harus menyesali diriku yang kurang beruntung karena Kong Sun Xiao Hiap tidak sudi memperlihatkan sejurus dua, kata Yan Ho sambil menggeleng. Ya, sungguh harus disesalkan karena Kong Sun Xiao Hiap tidak mau memberi petunjuk, sahut sebon Cusik, si pengiring jangkung tadi. Kukira masih ada kesempatan lagi, bila mana Kong Sun Xiao Hiap sudah bersemangat habis minum nanti, bukan mustahil beliau akan memperlihatkan satu dua jurus bagimu, sambung Han Haisan. Sekarang untuk meramaikan suasana, silakan Toko Toako memainkan golokilatnya agar kami dapat bertambah pengalaman. Ya, Toko Heng, kalau tuan rumah yang minta, bolehlah kau coba lemaskan otot sebentar, kata Yan Ho. Baiklah, anggap saja sebagai tukar pengalaman dengan ilmu golok KWSU, kata Toko Heng, si pengiring pendek kecil itu. Sekarang perlu mohon bantuan Han Kong Chu agar suka meminjamkan seorang hambamu. Semua orang merasa heran atas permintaan Toko Heng ini, mengapa permainan goloknya perlu minta pinjam seorang budak keluarga Han segala. Han Haisan lantas menjawab, Toko Toako apakah maksudmu minta orang mengiringi permainan golokmu? Tapi perlu kau ketahui, tiada seorang budakku yang mahir ilmu golok. Tidak, justru aku mohon bantuan seorang budak yang sama sekali tidak paham ilmu silat, kata Toko Heng. Jangan khawatir, Han Kong Chu, aku menjamin pasti takkan membuat cedera padanya. Oh, kalau budak yang tidak paham ilmu silat sih sangat banyak, ujar Han Haisan tertawa. Nah, si Ouyang Chu, kau saja yang maju ke sana. Si Ouyang Chu ialah kacung yang melayani arak para tamu itu. Dengan rasa bingung dan takut-takut kacung itu lantas tampil ke muka, katanya dengan rada gemetar, tapi, tapi hamba tidak apa-apa, entah apa yang-yang harus kulakukan. Kau tidak perlu takut, lakukanlah apa yang ku katakan, kata Toko Heng dengan tertawa sambil menjemput sehelai daun pohon waru, daun itu dibasahi dengan sedikit tanah basah, lalu ditempelkan pada batang hidung kacung itu. Coba lihat apa itu di belakangmu tiba-tiba Toko Heng berseru. Tentu saja kacung itu terkejut dan cepat menoleh. Pada saat itulah sekonyong-konyong sinar golok berkelebat, sekali tabas Toko Heng telah menabas jatuh daun waru yang menempel di hidung si O yang cu tanpa melukainya sedikit pun. Kiranya Toko Heng sengaja mengapusi si kacung agar menoleh ke sana, habis itu goloknya lantas menabas, maksudnya supaya si kacung tidak terkejut melihat menyambarnya sinar golok. Semua orang sampai melongo terkesima menyaksikan kehebatan ilmu golok orang si Toko itu, selang sejenak barulah terdengar suara sorak-sorai memuji. Jago silat si Kwe tadi menghela nafas, katanya, benar-benar di atas langit masih ada langit, orang pandai ada yang lebih pandai. Sejak kini aku tidak berani lagi menggunakan golok sabit segala. Kwe suhu, janganlah kau berkata demikian, ilmu golok ilatmu di dunia Kang O sedikitnya terhitung satu di antara sepuluh jago golok terkemuka, mana boleh kau merendahkan diri sendiri, kata Toko Heng. Karena orang telah mau memuji kepandainya, betapapun orang si Kwe itu merasa telah mendapat kehormatan, maka terasa tenteram juga hatinya. Lalu Han Haisan membuka suara lagi, dengan hadirnya Yan Kong Chu, Kong Sun Xiao Hiap serta Sebun Toako dan Tokoto Aku, maka kepandainan kalian yang tidak ada artinya tidak perlu lagi dipertunjukkan. Ah, memang sudah waktunya juga kita menyaksikan sejurus dua permainan Kong Sun Xiao Hiap, kata Yan Ho. Kepandainan orang kampung seperti diriku ini mana ada harganya buat ditonton, sudah ku katakan tadi, aku sendiri juga cuma ingin melihat saja, kata Kong San Bok. Ha, ha, tampaknya Kong Sun Xiao Hiap benar-benar sayang akan memperlihatkan kepandainya, agar perlu didorong dulu dengan minuman agar timbul hasratnya, kata Yan Ho dengan tertawa. Habis itu mendadak kedua jarinya menyelentik satu cawan arak yang penuh isinya menuju ke arah Kong San Bok. Cawan arak itu tertaruh di atas meja, begitu diselentik segera cawan itu melayang ke depan, setelah berputar dua kali di udara, lalu meluncur lurus ke arah Kong San Bok, isi cawan ternyata tidak tercecer setitik pun. Melihat jurus yang diunjukkan Yan Ho itu, semua orang ternganga kagum, semuanya bersorak dalam hati, tapi pandangan tetap mengikuti meluncurnya cawan arak itu tanpa ada yang berani bersuara. Maklumlah, kalau saja cawan yang penuh berisi arak itu dilemparkan dengan tangan tanpa tercacar isinya, hal ini saja sudah hamat sukar, apalagi sekarang cawan arak itu tertaruh di atas meja, lalu diselentik terbang ke atas tanpa tumpah isinya, betapa hebat caranya sungguh sukar dibayangkan dan terang jauh terlebih sukar daripada care pertama tadi. Begitulah semua orang menahan nafas mengikuti meluncurnya awan arak itu. Tertampak cawan arak itu melayang sampai di depan Kong San Bok, ketika pemuda itu membuka mulutnya, tiba-tiba cawan itu seperti terpegang oleh sebuah tangan yang tidak kelihatan, lalu menuangkan isinya ke dalam mulut Kong San Bok dan diminumnya hingga habis. Lalu Kong San Bok menggigit cawan arak itu dan diletakkan perlahan di atas meja, kemudian ia berkata, terima kasih atas suguhan arak yang Kong Chu ini. Tapi Xiao Teh tidak sanggup minum banyak-banyak, hanya terbatas satu cawan ini saja. Setelah melongo terkesima sekian lama, baru sekarang semua orang serentak bersorak memuji kehebatan ilmu sakti Yan Ho itu. Tapi Yan Ho sendiri ternyata tidak nampak gembira, ia menyeringai dan berkata, Ah, apa kepandaianku ini, yang hebat adalah kepandaian Kong Sun Xiao Hiap. Sungguh aku sangat kagum. Su Hang dan lain-lain masih menyangka Yan Ho sengaja bicara dengan rendah hati, hanya Han Hai San saja yang dapat menilai betapa hebat kepandaian Kong San Bok yang menerima suguhan arak lawannya itu. Dengan terbahak segera ia pun berkata, Ha, ha, menyuguh arak dan menerima suguhan, keduanya sama-sama hebat, boleh dikata satu sama lain adalah setimpal. Sekarang aku pun ingin menyuguh kalian berdua masing-masing satu cawan. Hang Hei San benar-benar bermaksud menyuguh arak dan tidak berani pamer kepandaian dan pakai tipu muslihat lain. Padahal Keruan Ho menyelentik cawan arak tadi telah menggunakan tenaga jari sakti yang liai, cawan arak itu didorong dengan tenaga dalam yang kuat, bila mana pihak penerima kurang kuat, kena ditumbuk oleh cawan arak itu saja sedikitnya dua gigi depannya akan rompal. Tapi bagi pandangan semua orang, tampaknya cawan arak tadi seperti melayang sampai di depan Kong San Bok sehingga pemuda itu terpaksa harus membuka mulut untuk meminum isinya. Padahal antara jarak cawan dan mulutnya masih selisih beberapa senti jauhnya, tapi sekali mulutnya. Menguap segera Kong San Bok menghirup habis isi cawan itu. Yang dia gunakan adalah tenaga dalam tingkat tinggi, kepandainya ini pasti tidak di bawah keram menyelentik cawan oleh Yan Ho itu. Hanya saja Kong San Bok tidak suka pamer sehingga orang lain tidak dapat mengetahui ilmu kepandainya. Begitulah diam-diam Kong San Bok menjadi gusar entah apa maksud orang Xi'an yang sengaja mengujinya itu. Sebenarnya ia bermaksud membalas perbuatan Yan Ho itu, tapi segera ia anggap tidak perlu bertengkar dengan orang, ia lantas menerima suguhan arak Han Hai San tadi dan menjawab, sesungguhnya Xiao Teh tidak sanggup minum lagi. Kong Sun Toa Kou sudah minum suguhan secawan Yan Kong Cu, mana boleh suguhanku ini kau tolak, betapapun engkau harus memberi muka padaku, kata Han Hai San. Karena tiada alasan lagi, terpaksa Kong San Bok minum habis isi cawan. Itu. Menyusul Yan Ho lantas berkata pula, Kong Sun Xiao Hiap ternyata Sengaja menyembunyikan kepandayan sejati, jurus tadi sungguh membuat aku sangat kagum, aku menjadi ingin menyuguhi Kong Sun Xiao Hiap barang satu cawan pula. Diam-diam Kong San Bok menjadi sangsi apakah mereka sengaja membuatnya mabuk? Tapi jelas arak yang disuguhkan itu tertulang dari poci arak yang diminum bersama, sedikit banyak Kong San Bok juga dapat membedakan arak beracun atau tidak, dalam hal ini dia cukup yakin akan dirinya sendiri. Cuma apa maksud tujuan lawan sukar ditebak, ia sendirian pula, betapapun ia merasa harus waspada. Maka ia lantas menjawab, Ah, sedikit kepandayanku yang tak berarti itu termasuk hitungan apa. Mana aku berani menerima suguhan arak Yan Kong Cu lagi? Maaf, betapapun aku tidak sanggup minum pula. Melihat lawan berkeras tidak mau terima suguhannya, terpaksa Yan Ho mencari jalan lain, katanya kemudian, ilmu mengisap arak di udara yang mahasakti tadi masakah Kong Sun Xiao Hiap anggap sebagai sedikit kepandayan yang tidak berarti, jika begitu pasti masih ada lagi ilmu sakti maha hebat yang belum diperlihatkan. Hari ini bagaimanapun juga Kong Sun Xiao Hiap harus mainkan lagi satu dua jurus lain agar kami bisa bertambah pengalaman. Nah, silakan Kong Sun Xiao Hiap main satu jurus lagi dan segera aku akan minum tiga cawan. Ah, dari mana aku sanggup pamer kepandayan lagi? Yan Kong Cu sendiri memiliki ilmu sakti, akulah yang ingin minta Yan Kong Cu Sudimin sejurus lebih banyak, jawab Kong San Bok dengan tak ajuh. Terima kasih telah menonton!